selamat menikmati sudah saya copy tadi gambarnya ya seperti ini kita akan cari titik tengahnya terlebih dahulu ya untuk vertikalnya maaf horizontalnya kita cari di bagian tengah ini ya kita paskan di pertemuan warna antara kuning dengan hijau seperti ini kemudian setelah itu kita cari titik tengahnya di bagian vertikalnya maka ketemulah garis seperti ini teman-teman nah disini kita geser sebelah kanan lagi nah pas ya nah sekarang kita akan membuat ya salah satu objeknya ya disini karena menggunakan satu objek saja kemudian di duplikat disini banyak cara teman-teman untuk membuat objek seperti ini nah kalau seperti ini juga bisa ya ini tapi tidak saya lihat tidak terlalu pas ya karena ada masih nanti jadi apa namanya itu garis putihnya teman-teman ya jadi kalau kita basarkan seperti ini kita tarik ke kanan oke nah ini masih ada tersisa putihnya teman-teman yang di atas disini maka untuk cara ini kita tinggalkan saja kita buat manual menggunakan bezir ya nah disini kita tarik saja dari ujung ke tengah seperti ini kemudian kita tarik ke samping kiri seperti ini nah kita paskan pas dan teman-teman ya karena ini bukan bentuk ellipse tapi dia seperti daun ya lalu disini kita geser ya kita duplikat lalu disini ujungnya kita join kan ataupun kita ketemukan disini menggunakan edit node ya kita klik pastikan dua objek tadi sudah terseleksi kita blok-blok keduanya lalu kita temukan seperti ini nah sudah ketemu teman-teman ya jadi sekarang kita selanjutnya adalah untuk menduplikat sebanyak mungkin objek ini sampai dengan berjumlah yang ada disini nah mungkin ya disini kita part effect terlebih dahulu kita plus kita cari disini namanya rotate copy teman-teman kita klik satu dikat nah seperti ini sekarang kita akan lihat teman-teman ya kita geser ya titik tengah ini ke tengah disini nah sekarang kita lihat teman-teman ya di bagian sebelah kanan ya di sini ada number of copies ya nah disini kita klik saja tanda plus sampai dengan jumlah yang sama ya disini mungkin nah 18 ya mungkin ada filosofinya teman-teman ya lalu disini kita akan buat ya objek ini menjadi part ya nah objek to part biar efeknya hilang teman-teman ya setelah itu kita buat satu lagi oh maaf disini kita combine terlebih dahulu ya kita gabungkan kemudian kita buat rectangle tools di belakangnya kita kasih warna hijau saja teman-teman kita ambil disini oke lalu selanjutnya kita bawa ke belakang dan objek ini ya yang bunga tadi kita pilih lalu kita tekan yang belakang selanjutnya kita division kita bagi nah ini kita buang saja teman-teman ya tidak dibakai oke nah sekarang disini kita akan menentukan ya perbatasan warnanya mana warna putih warna kuning hijau dan sebagainya kita seleksi saja disini kita combine ya atau kita union kita gabungkan nah disini masih ada sisa yang tadi ya sebenarnya ini sudah digabungkan tadi sama ya kita kasih warna putih nah ini tidak terseleksi dua putih ya dua buah lalu kita seleksi lagi nah disini sebenarnya bukan kita delete teman-teman kita kasih warna putih sebenarnya kemudian yang berikutnya adalah seleksi yang bagian lapisan kedua ini ya kita seleksi semuanya oke lalu kita union teman-teman kita gabungkan kita kasih warna hijau muda ya op salah teman-teman sebenarnya ini warna kuning ya tapi tadi kita kebalik nanti kita betulkan kemudian ini sama juga prosesnya kita kasih warna ini nah ini kebalik warnanya teman-teman ya layar kedua sebenarnya tadi warnanya kuning ya disini kita ganti dulu oke nah sudah jadi sekarang sudah terlihat teman-teman apakah sama ya sekarang kita seleksi semuanya kita seleksi semuanya kita hilangkan strokenya teman-teman ya kita tekan shift ya kita hilangkan strokenya kemudian ini kita group teman-teman ya kita group oke kontrol G sekarang kita akan cocokkan nah cocok teman-teman pas banget ya pas tidak ada sisa pun ya kita coba hilangkan opacity nya dan tidak sama sekali ada ada bayangan belakangnya tuh ya pas nah mungkin sampai disini dulu teman-teman video kali ini semoga dengan tutorial kali ini bisa kita mengetahui manfaat-manfaat tool yang ada di Inkscape baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh